Intro Di toko bangunan banyak macam paku Ada juga berbagai macam besi Tonton terus ya videoku Semoga selalu bisa menginspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku bunda twin Hai mam dan para bunda hebat semuanya Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan selalu bahagia Seperti biasa Di video kali ini aku mau share lagi ke kalian Kegiatan aku di hari ini Sebagai ibu rumah tangga Dengan anak kembar yang hidup di desa Dan di rumah kayu sederhana Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja Tonton terus videonya Dan jangan di skip videonya Serta jangan di skip iklannya Di video kali ini tuh Aku awali dulu dengan melipat pakaian ya Teman-teman semuanya Buat kalian yang punya lipatan pakaian Yang banyak kayak aku juga Ayo kita lipat pakaian sama-sama Entah kenapa ya teman-teman Kalau udah bagian lipat-lipat pakaian Itu terkadang itu rasa mager itu Lebih besar gitu ya Lebih cenderung rasa mager itu banyak gitu Daripada rasa rajinnya Kalau udah bagian lipat pakaian Padahal kalau misalnya Pas lagi rajin itu Pas udah diangkat pakaian dari jemuran Itu terkadang langsung gercep Buat melipat Tapi kalau mager itu Sudah datang Berhari-hari ya Pakaian itu udah diangkat Yang udah kering gitu ya Udah ditumpuk di dalam keranjang Itu tuh kayak mau memulai Untuk melipatnya Itu rasanya tuh butuh mood yang bagus Tapi ini tuh sebenernya mood aku Itu gak terlalu bagus ya Buat melipat pakaian ini Tapi memang karena udah gak enak banget ya Dipandang mata Udah banyak banget pakaian aku itu Yang numpuk di dalam keranjang Sampai terkadang tuh pak suami tuh Sampai udah susah Nyari bajunya itu gak ketemu Dan ternyata bajunya itu Ada di dalam keranjang Pakaian yang belum dilipat Makanya disini tuh Aku lipat pakaian ya Biar agak sedikit lega juga sih Pandangan mata Seperti biasa juga ya Teman-temanku semuanya Kalau untuk pakaian anak-anak Aku selalu lipat Menggunakan metode konmari Karena menurut aku Metode ini tuh Bener-bener ampuh Agar pakaian anak-anak itu Mudah diambil Dan juga tidak cepat berantakan Andaikan saja Pakaian kita itu Juga bisa dibikin Metode konmari gitu ya Kayaknya enak gitu ya Teman-teman Tapi ternyata Kalau untuk pakaian yang besar Itu agak susah Kalau misalnya Mau dibuat metode konmari Alhamdulillah Ini udah selesai ya Lipatan pakaian aku Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh lumayan banyak gitu ya Dan juga Kalau melipat pakaian aku Selalu pisahkan Per kategorinya Supaya enak Pakaian anak-anak Juga banyak nih Kalian bisa lihat sendiri ya Ini tuh udah berapa hari Udah tiga hari Kayaknya aku tuh Belum melipat pakaian Dilanjut lagi Ke videonya ya lagi ya Teman-teman Jadi disini tuh Aku itu pengen Melanjutkan aja Aktivitas aku itu Setelah melipat pakaian tadi Disini aku mau langsung Susun aja Pakaiannya itu ke lemari Karena kalau misalnya Nanti tuh Aku tunda-tunda lagi Itu bakalan mager lagi ya Jadi yaudah Sebelum rasa mager itu Datang menghantui lagi Disini aku itu Langsung aja gercep Buat masukin Pakaian semuanya Kedalam lemari Supaya teman-teman Semuanya Gimana nih Menurut kalian Penataan lemari aku ini Atau lemari pakaian ini Menurut kalian bagus Atau ada yang perlu Dirubah gitu ya Boleh ya Untuk tulis di kolom komentar Mungkin teman-teman itu Ada sarannya Supaya lemari pakaian Anak-anak Atau lemari pakaian aku Nantinya itu Akan jauh lebih terlihat Rapi gitu ya Boleh ya teman-teman Dikasih sarannya Dan ini ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Pakaian anak-anak itu Terlihat lebih rapi Banget gak sih Kalau misalnya Menggunakan metode Konmari ini Dan juga Kalau misalnya Mengambil pakaian Anak-anak itu Bener-bener Lebih enak gitu ya Jadi gak perlu Sampai berantakan Banget gitu Lemari pakaian Anak-anak Kalau misalnya Kita itu Mengambil pakaian Oke deh Sampil kalian Mengikuti aku Beraktifitas Aku mau sapa-sapa Kalian dulu Hai mam Hai bunda Hai semuanya Terima kasih Untuk kalian Yang sudah mengklik Video aku ini Dan Untuk kalian Yang baru bergabung Di video aku ini Atau yang baru Menemukan channel aku ini Aku ucapkan Selamat datang Perkenalkan Aku Dina Ibu rumah tangga Dengan anak kembar Semoga Setiap apa yang aku share Bisa bermanfaat Menginspirasi Dan memotivasi Kalian semua ya Jika berkenan Boleh ya Bantu aku Mengembangkan channel aku ini Dengan cara Klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Agar kalian Gak ketinggalan Setiap aku update Video terbaru Dan jika berkenan juga Boleh ya Untuk kalian share Seluruh video aku Ke seluruh social media Yang kalian punya Oh iya teman-teman Aku juga ucapkan Terima kasih ya Untuk kalian yang selalu Hadir di video aku Yang selalu memberikan Supportnya Yang selalu Memberikan semangatnya Untuk aku Melalui kolom-kolom Komentar Terima kasih juga Untuk kalian yang sudah Mau selalu meramaikan Kolom komentar aku Pokoknya Aku hanya bisa Mengucapkan terima kasih Banyak ya Kepada teman-teman semuanya Dan semoga Setiap kebaikan teman-teman Akan dibalas Allah Dengan kebaikan Yang berlipat ganda Amin amin Allahumma amin Oke lanjut lagi ya teman-teman Ke videonya Jadi disini tuh Aku mau susun aja Pakaian aku Kedalam lemari aku ya Oh iya teman-teman Kalian ada saran gak sih Biar ini tuh Lebih terlihat rapi Lemari pakaian aku Pokoknya jangan lupa Kasih sarannya Di kolom komentar Alhamdulillah Hirobil alamin Urusan pakaian Udah kelar Rasanya itu lega banget ya Karena memang kan Urusan pakaian itu Terkadang tuh Yang bikin mager ya teman-teman Jadi disini tuh Rasanya kalau melihat Pakaian itu Udah gak ada yang numpuk lagi Rasanya itu lega banget Dan disini juga Aku itu udah beresin Mainannya anak-anak gitu ya Di kanak-anak itu Mau bersih-bersih Supaya Mata itu tuh Gak sepat gitu ya Melihat pemandangan itu Dimana-mana itu berantakan Lihat mainan anak-anak itu Berantakan Kamar juga tadi Udah aku rapiin Tapi diberantakin lagi Sama anak-anak Ya seperti itulah Terus-terusan ya teman-teman Setiap hari Perputarannya itu sama Disini juga Aku refill Untuk susunya Anak-anak Dikarenakan Susunya anak-anak itu Udah habis Dan disini Aku refill Aku pakai Fidoran Smart Ya teman-teman Rasa vanilla Yang untuk Umur 1 tahun ke atas Untuk rasanya sendiri sih Aku tuh gak selalu ya Pakai rasa vanilla Terkadang juga Pakai yang rasa madu Alhamdulillah Semenjak anak-anak Minum susu yang ini tuh Anak-anak itu Makan itu Jadi lahap ya teman-teman Ini bukan endorse ya Tapi ini tuh Hanya review jujur aja Dari aku Buat teman-teman Semuanya Mungkin yang anaknya itu Susah makan Boleh kali ya Dicoba Susu Fidoran Smartnya Dikasih Siapa tau Siapa tau anak-anaknya itu Jadilah makannya Dan lanjut ya teman-teman Disini aku usahakan dulu Untuk pertama kali Aku nyapunya itu Di dapur dulu ya Karena Entah kenapa gitu ya Kalau beraktifitas itu Enaknya itu Duluan itu Dapur itu bersih Karena kalau misalnya Dapur itu udah bersih Mau bersih-bersih Di area yang lain Itu rasanya kayak Enteng gitu ya Kayak enak aja Mau beraktifitas yang lainnya Tapi kalau misalnya Ruangan lain itu Udah bersih Tapi dapur ini tuh Masih berantakan gitu Entah kenapa Rasanya itu kayak Kurang serak aja gitu Akunya Dan disini Lewat dulu ya Untuk iklannya Yaitu iklannya Si gemoy aku Baby twin aku Yang gemes-gemes ini Insya Allah ya teman-teman Alhamdulillah Twin itu Bentar lagi Bulan 7 Insya Allah Akan menginjak Usia 2 tahun Tapi memang Untuk twin itu Dia tuh jalan itu Kemarin tuh cepat ya Teman-teman Tapi sekarang Twin itu Malah belum bisa bicara Ada gak anak Teman-teman itu Yang usianya itu Udah seumuran twin Udah hampir 2 tahun Tapi belum bisa ngomong Boleh ya tulis di kolom komentar Mungkin ada terapi-terapinya Khusus Atau memang Bawaan anaknya Kayak gitu ya Boleh ya Untuk teman-teman Share di kolom komentar Karena entah kenapa ya Teman-teman Rasanya itu Kalau misalnya Anak-anak tuh cepat Pandai ngomong Itu rasanya kayak seneng gitu ya Kalau dia mau apa-apa Itu bisa dibilang Kalau sekarang kan Dia itu cuma bisa nangis doang ya Terus kadang tuh Suka bingung kan Dia itu nangisnya kenapa Tapi kalau misalnya dia udah bisa ngomong Kita itu bisa tau gitu Bisa nanya gitu ya Dia itu kenapa gitu Dan disini juga Aku udah hampir kelar ya Buat nyapu-nyapu juga Di area Ruang serbaguna aku Dan setelah selesai urusan Di dalam rumah Rumah juga udah rapi Aku lanjutkan untuk keluar Untuk hari ini Aku tidak ngepel ya Teman-teman Dikarenakan tadi malam Aku sudah ngepel Dibantuin sama pak suami Jadi untuk hari ini Aku tidak ngepel dulu Oh iya aku juga minta maaf ya Jika misalnya di video aku ini Ada suara yang ribut-ribut gitu Jadi disini tuh kayak ada Anak-anak itu Yang lagi main petasan gitu loh Teman-teman Jadi suaranya tuh Berisik banget Jadi Semoga kalian gak terganggu ya Kalau misalnya kalian terganggu Aku minta maaf Sekarang itu Di area samping aku ini tuh Bersih banget ya Teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Aku tuh bener-bener enak banget Mata aku memandang Dikarenakan di area sini tuh Kemarin itu udah ditimbun gitu ya Sama pak suami Pakai tanah yang digali gitu ya Jadi pak suami tuh Ada bikin lubang Satu Buat tempat pembuangannya Pampersnya tuin Jadi tanah itu ditimbunkan Ke halaman itu Jadinya halaman itu Jadi kelihatan lebih bersih Dan rata Selesai Yang di samping rumah Sampai yang di belakang tadi Aku juga lanjut Buat di halaman ya Entah kenapa gitu ya Teman-teman Halaman ini kok sering banget Berantakan gitu ya Semoga sih kalian tuh Gak bosah lihat aku itu Selalunya punya pu Di area halaman aku ini Oh ya teman-teman semuanya Teman-teman itu Pada nanya sama aku Gimana sih bunda twin Biar bisa dapat view yang banyak Kayak videonya bunda twin Alhamdulillah ya teman-teman Sekarang view aku itu Bagus-bagus Menurut aku Terima kasih Untuk kalian yang sudah mau sudi Selalu menonton Yang penting itu Menurut aku sih Kita itu Kalau misalnya bikin video Bikinlah video yang terbaik Menurut kita Dan usahakan juga Pencahayaan itu Bisa diatur ya teman-teman Terkadang kan pencahayaannya itu Kayak gelap Terus tiba-tiba terang Nah itu kita harus setel gitu Dulu teman-teman Biasanya di handphone itu Bisa di setel kok Mungkin buat teman-teman itu Yang tidak tahu Bagaimana cara setel Pencahayaan Fokus gitu ya Di hp teman-teman Boleh searching di google kali ya Siapa tahu ada Dan juga aku lebih menyarankan Kalau untuk kita itu Beraktifitas-beraktifitas Di cuaca yang lebih Terang gitu ya Bagusnya menggunakan Kamera belakang Karena menurut aku sendiri Kamera belakang itu Kayak fokusnya itu Lebih bagus gitu loh Teman-teman Tidak goyang Tapi kalau misalnya Kamera depan Terkadang itu bisa Berubah-ubah gitu Pencahayaannya Itu sih menurut Pengelaman aku ya Bisa jadi juga Karena memang hp aku ini Hp yang tidak terlalu bagus Dan aku juga akan Jawab pertanyaan teman-teman Ada banyak ya Teman-teman itu Yang nanya Bunda Twin itu Kalau record video itu Pakai handphone Atau pakai kamera Aku itu menggunakan Handphone ya teman-teman Dan handphone aku itu Merek vivo Jadi vivo Y15 RAM 3 RAM nya itu Cuma 3 Gitu ya teman-teman Tapi alhamdulillah Untuk kualitas kameranya Ya lumayan bagus lah ya Menurut aku sih Ini udah lumayan bagus Karena kalau misalnya Buat beli yang lebih mahal Aku gak akan ada budgetnya Jadi punya yang Kayak gini aja Aku udah bersyukur HP nya itu Cuma harga 2 juta Tapi alhamdulillah Ini tuh bener-bener Kayak membantu banget Ya untuk bikin video Malah ya dulu Aku itu Kalau bikin video itu Bukan menggunakan kamera depan Dan itu Kayak sering goyang Untuk pencahayaannya Tapi alhamdulillah Semenjak aku Menggunakan kamera belakang Malah menurut aku Fokusnya itu Jauh lebih bagus Dan ini ya Twin itu Pindah ke pagar Yang di depan Dikarenakan memang Bundanya beraktifitas Di depan Jadi twinnya juga Ikut ke depan gitu ya Buat ngikutin Bundanya beberes Pokoknya twin itu Dimana bundanya Ya disitulah Mereka nongol ya Teman-teman Oh iya aku juga itu Terkadang khawatir ya Kalau misalnya Ninggalin twin di pagar ini Dikarenakan twin itu Udah bisa teman-teman Untuk membuka pagar ini Pernah kejadian sekali ya Pas aku lagi masak Aku liat kok ada Anak-anak duduk Di bawah pohon cabai aku itu Aku mikirnya gini Anak siapalah itu ya Kok bisa Emaknya itu biarin anaknya Ada di bawah pohon cabai aku Ternyata itu Anak aku ya Allah Pas aku cek ke depan Ternyata pagar itu Udah dibuka sama Anak-anak Makanya kalau sekarang Kalau misalnya aku itu Beraktifitas di dapur Pintunya selalu aku tutup Entah kenapa Twin itu pintar banget Dia bisa mereka itu Bisa buka pagarnya itu Pokoknya kompak banget deh Ya itu si baby twin aku Bisa buka pagar Jadi aku tuh Semenjak kejadian itu Takut ya teman-teman Takutnya nanti Pas aku tinggal ke belakang Twin itu malah keluar rumah Takutnya itu Mereka itu jatuh Atau masuk ke dalam lubang Atau gimana-mana Makanya aku tuh takut banget Jadi setiap aku beraktifitas Aku yaudah Aku kunci aja Pintunya Supaya twin itu Nggak keluar Alhamdulillah Halaman udah bersih Dan aktivitas aku juga Udah selesai ya teman-teman Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah mengikuti Aku Sampai di detik ini Semoga bisa menginspirasi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Bye-bye